Intro Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akhirnya menjawab pertanyaan mengenai akun kaskus bernama Fufufafa yang diduga oleh warganet sebagai akun miliknya. Hingga selasa 10 September, akun tersebut masih terus menjadi trending topic di Twitter karena dikaitkan dengan Gibran dan cuitan lamanya tentang Prabowo Subiantol. Namun Gibran membantah bahwa akun tersebut adalah miliknya dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada pemilik akun tersebut. Lambu, tak kono sim duwe akun? Yang gak tau, tanya saja sama yang punya akun. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ikut turun tangan membereskan permasalahan akun kaskus tersebut. Budi mengklaim Kemkominfo telah menelusuri akun tersebut lebih lanjut dan mendapat informasi bahwa pemiliknya bukanlah Gibran Raka Buming. Sudah kami pelajarilah, bukanlah, bukan. Menkominfo RI Budi Aris Setiadi Namun Budi menekankan dirinya masih belum mengetahui siapa pemilik asli di balik akun tersebut. Dirinya pun menegaskan Kemkominfo akan terus bergerak mencari tahu siapa pemilik akun tersebut dan akan diungkap ke publik secepatnya. Kita gak tahu, tunggu lagi, tunggu saja nanti ada waktunya untuk kita ungkap. Menkominfo RI Budi Aris Setiadi Sebelumnya ramai di media sosial tentang akun kaskus dengan username Fufufafa yang ditengarai sebagai akun milik Gibran Raka Buming Raka beberapa tahun silam. Akun tersebut viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata-kata kasar kepada Prabowo Subianto yang kala itu tengah bertanding dengan Presiden Jokowi di Pilpres 2014.